Hai semua, kali ini di pagi yang dingin ini Saya mau berbagi resep sambal cumi dengan aroma daun jeruk Ini tuh bener-bener enak banget Dan cara bikinnya, kita bikin yang simple aja Ini saya pakai chopper mito cibacea 200 Masukkan cabai keriting dan cabai merah Atau kalau mau pakai cabai rawit Lalu temankan juga cabai rawit hijau, bawang merah dan bawang putih Kemudian ditutup Lalu dipencet Ini mencetnya kira-kira 4 kali dengan durasi pendek-pendek aja Oh ya, ini semua bahan-bahannya sudah saya rebus dulu ya moms Nah kemudian ini dikeluarkan brandnya Lalu kita lihat ini dia hasilnya seperti ini Saya buat tidak terlalu halus Kemudian siapkan wajan Ini saya pakai wajan dari stain cookware Kemudian panaskan minyak kelapa Lalu masukkan sambal yang tadi sudah dihaluskan Kemudian dimasak sampai aromanya wangi Lalu tambahkan irisan daun jeruk Ini kira-kira 10 sampai 15 lembar Diiris halus Nah dimasak kembali sampai jeruknya layu Lalu masukkan kaldu jamur Tambahkan juga garam Kemudian tambahkan gula Gula palem Diaduk kembali Dimasak sampai benar-benar matang Kemudian masukkan cumi Ini cuminya juga sudah saya goreng sebentar Sudah dibersihkan Kemudian digoreng Tapi jangan lama-lama yang menggorengnya Supaya tidak alot Nah ini sesaat sebelum diangkat Masukkan jeruk sambal atau jeruk limau Sebanyak 2 butir Kemudian diaduk kembali Sebentar saja Lalu diangkat dari kompor Kemudian ini sudah bisa disajikan Ini saya kasih sedikit daun jeruk Buat garnisnya Nah ini sudah bisa kita sajikan dengan nasi hangat Nah ini benar-benar enak banget Di cuaca kayak gini Pokoknya harus banget dicobain Nah moms Gapakan bikin ya Soal mencoba Halo 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 selamat menikmati